Diceritakan suatu hari, Nabi Ilyas alaihi salam sedang duduk. Tiba-tiba datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau. Melihat kedatangan tamu tak diundang, Nabi Ilyas merasa gelisah, sedih, dan menangis dengan kencang. Malaikat maut pun bertanya kepada Nabi Ilyas, apa yang membuatmu bersedih dan menangis? Apakah kamu bersedih karena dunia atau karena kematian? Nabi Ilyas pun menjawab sembari menangis, tidak, aku bersedih karena aku kehilangan kesempatan untuk bersikir kepada Allah. Padahal kaum sesudahku, mereka bersikir dan mengingat Allah, sedangkan aku tidak bisa lagi bersikir dan mengingatnya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat maut, janganlah kamu mencabut nyawanya karena sesungguhnya dia meminta kehidupan untuk dirinya demi tetap melanggengkan zikir kepadaku. Tinggalkan dia wahai malaikat maut, sehingga dia bisa hidup untuk bersikir kepadaku dan mengguana di dalam taman-taman munajat kepadaku sampai akhir dunia. Akhirnya, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ilyas. Dan hingga sampai saat ini, Nabi Ilyas alaihi salam masih hidup dalam kemegahan zikir kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat ditegakkan. Beliau berada di tempat yang tidak diketahui dan disadari orang kecuali hamba yang dikehendakinya.